Muka kamu kusam, lagi jerawatan, mau buat video tapi lagi gak pede, aku punya solusinya Pakai video animoji aja, bagaimana cara tampilan seperti ini, tonton terus Hai teman-teman semua, di video kali ini aku akan mengajarkan kalian caranya membuat video animoji seperti yang kalian lihat ini, nah bagi kalian yang belum tahu, di iphone kalian itu sebenarnya ada fitur canggih seperti ini Fitur ini sangat membantu bagi kalian yang suka membuat konten, tapi tidak pede untuk menampilkan wajah kalian Nah langsung aja ke tutorialnya ya, check it out Oke teman-teman, kali ini aku langsung masuk ke bagian tutorialnya Jadi yang pertama, sebenarnya kita menggunakan aplikasi atau aplikasi bawaan dari iphone nya di message atau pesan Nah di pesan ini, kita akan memiliki yang namanya iMessage iMessage itu antara iphone ke iphone Jadi kalau syarat yang pertama, kalian harus mempunyai teman yang menggunakan iphone juga Atau kalau kalian mempunyai iphone 2, jadi kalian bisa mengirim ke nomor iphone yang satunya lagi Jadi langsung aja ke tutorialnya, yang pertama kita langsung buat pesan seperti ini Tekan itu, kemudian kita pilih teman kita yang mempunyai iMessage atau menggunakan iphone Nah disini aku pakai ceritanya ya, jungkuk Nah ini kalau yang mempunyai iphone, disini langsung ada tulisan iMessage Nah misalkan nih, misalkan kalau kita mengirim pesan ke yang tidak mempunyai iphone Nah misalkan nih, yang tidak memiliki iphone Disini langsung tulisannya hanya pesan teks, jadi tidak bisa menggunakan iMessage Oke, langsung aja ke bagian yang tadi Kita pilih ke teman kita yang mempunyai iMessage Nah disini ada pilihan kita memilih kamera disebelah sini Nah di bagian video ini kita langsung memilih ada bagian bintang sebelah sini Nah di bagian bintang kemudian ada yang paling pojok sebelah kiri Nah disini kan ada teks, filter, dan memoji Pilih yang memoji Kemudian kita pilih Nah yang ini Tuh, langsung muncul Jadi kita bisa pilih, disini kan banyak pilihan Ada yang cewek Nah ada yang jadi sapi Disini banyak ya pilihannya Tinggal kalian mau nyesuaikan menjadi apa Waduh jadi jerapan Ini lucu-lucu sih memojinya ya Nah kalau sudah kita langsung pilih Aku pilih yang bagian yang ini aja Yang normal-normal aja lah Nih aku cobain yang ini Sesuai sama gerakan ku banget Jadi aku ngomong sesuai yang aku ngomong Aku pakai kedip mata Bisa juga alis Alis bisa Pipi Pipi juga bisa Gerak kanan, kiri Jika oke Ini Sesuai banget ya Nah bagaimana cara merekamnya Langsung aja ke tutorialnya Kita ke Ini langsung kita close aja Nah disini ada kan tombol rekam Nah di tombol rekam ini Langsung coba kalian Rekam Seperti ini Nah kalau sudah Ini kan lagi Ngeretam ya Lagi ngeretam Kalian Kalau sudah cukup Langsung dimatikan aja Dan pilih disini Bagian Pojok kanan atas Pilih selesai Nah kalau kita tekan selesai Dia langsung membuat film Membuat film ini Nanti dia Otomatis langsung mengirimkan ke Teman kita Atau ke Sahabat kita yang punya iPhone Atau iMessage Nah kurang lebih hasilnya itu akan seperti ini Hai aku mau sharing pengalaman aku Menggunakan Bayu Oke bayu merupakan provider Yang menggunakan jaringan Telkomsel Jadi gak perlu takut Kalau jaringannya jelek Nah disini di aplikasi bayu Aku bisa beli data Sesuai keinginan aku ya Disini ada topping Kalau aku suka youtube Berarti aku tinggal pilih youtube Kalau dalam waktu sehari Aku bisa menghabiskan 100GB Aku bisa pilih yang 100GB Harganya cuma 10.000 guys Dan kalau suka tiktok Beli tiktok Di tiktok ada 20.000 5.000 4.000 Dan kalau mau beli data yang lain Paket data utama Bisa pilih Sesuai yang kita mau Nah disini kita bisa pilih Berapa giga yang mau kita beli Dan berapa jangka waktu Masa berlakunya Nah disini Merah banget guys Tuh 10.000 Satu hari 10GB Wow Bayu The Best Nah disini aku akan kasih bonus tambahan Untuk kalian Yaitu cara merubah Atau menambahkan Karakter yang sesuai Kamu inginkan Nah kita langsung aja Ke bagian pesan Sama seperti tadi Tapi kita ke langsung Bagian yang di sebelah sini Ada memoji nih ya Nah itu ditekan Dan ada di sebelah Pojok kiri bawah Ada tanda titik 3 Diklik saja Kemudian pilih edit Nah disini kita bisa merubah Apa aja nih Ada banyak nih ya Ada dari Yang pertama kulit Warna kulit Kita bisa atur Warna apa Warna merah Pilih yang normal saja Kemudian pilih gaya rambut Gaya rambut Kalau misalkan kalian wanita Bisa pilih-pilih nih Disini Disini Kan bisa pilih Misalkan yang ini Terus kemudian alis Juga bisa dirubah Nah kemudian mata Terus kepalanya Itu ini Hidung juga bisa pilih Mulut Mulut juga bisa kita pilih Telinga juga bisa kita pilih Bulu wajah Bulu wajah kan gak ada nih Nah lanjut ke aksesoris mata Disini kita bisa pilih Kacamata ya Nih Camatanya yang lagi tren Kita tinggal pilih aja Misalkan yang ini Kemudian ke aksesoris kepala Juga bisa ditambahkan Nah Itu ini gak lucu ya Warnanya juga bisa kita atur Nih Keren Nah kalau udah tekan Langsung selesai saja Nah disini sudah bisa kita Pakai di animoji Nah jadi begitu hasilnya teman-teman Dan aku infoin iPhone apa aja yang bisa Menggunakan fitur canggih ini Yang pertama yaitu iPhone X iPhone XR iPhone XS iPhone XS Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro Dan iPhone 12 Pro Max Untuk iPad juga bisa Nah sayangnya iPhone yang keluaran Di bawahnya X Atau iPhone 8 iPhone 7 iPhone 8 Plus iPhone 7 Plus iPhone 6 iPhone 6S Itu semua belum support Dengan video animoji ini Tapi kalian bisa menggunakan Coba aplikasi third party Dari App Store Yang itu namanya Super Emoji Coba aja kalian coba Disitu kayaknya fiturnya Kurang lebih mirip Oke teman-teman Jadi seperti itu aja Untuk video kali ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat bagi kalian Yang pengen bikin konten Tanpa memperlihatkan Muka kalian Oke sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye